Pemirsa seorang anggota DPRD Pacitan, Sabarudin Ahmad, jatuh pingsan saat memberikan pidato ketika menghadiri kegiatan di Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Setelah mendapat pertolongan pertama di puskes masa tempat, korban dinyatakan meninggal dunia. Seorang anggota DPRD Pacitan, Sabarudin Ahmad, jatuh pingsan saat memberikan pidatonya ketika menghadiri kegiatan di Kecamatan Ngadirojo. Dalam beberapa foto yang diunggah di media sosial, Sabarudin tiba-tiba jatuh pingsan. Petugas medis dari puskes masa tempat sempat memberikan pertolongan pertama. Namun sayang, Sabarudin dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, tim medis langsung menyampaikan laporan ke Dinkes dan gugus tugas COVID-19. Hasil pemeriksaan medis korban meninggal karena serangan jantung. Sudah, ternyata dicek oleh puskes mas Ngadirojo. Kemungkinan COVID kecil, jadi yang besar adalah serangan jantung. Diklarifikasi oleh keterangan dokter puskes mas Gedung-Bendau. Di mana mediker rekod beliau ini kan ada di sana. Karena dia penduduk borang, enam borang puskes masnya kan Gedung-Bendau. Itu tidak ada riwayat, beliau perjalanan jauh, perjalanan ke ekosenter, kemudian kontak kerat dengan COVID-19 tidak ada. Dan selama ini mediker rekodnya bagus, tidak ada gejala kelainan paru dan sebagainya, apalagi mendekati COVID-19. Sebelumnya almarhum sempat sakit dan terdapat rekam medis penyakit jantung. Selanjutnya jenazah diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan di Arjosari, Pacitan. Dari Pacitan Jawa Timur, Ahmad Subeki, AINews, melaporkan.